assalamualaikum halo sahabat bun bun apa kabar semua semoga sehat selalu ya dan tentunya selalu dalam lindungan Allah kembali lagi dengan ena tayang bun nah itu dia lihatlah di video entah lagi membandingkan si umak wajan sama si anak wajan itulah wajan kesayangan aku yang sesungguhnya bunda hanya saja aku belum apa ya belum ini ya sebenernya aku suka banget pengorengan kayak gitu cuma aku sebenernya belum nemuin yang pengorengan yang bener-bener aku suka banget gitu loh belum tau gitu ya merek apa gitu yang bagus yang modelnya seperti itu gitu bunda nah bunda seperti biasa ya kegiatan aku ini aku bikin sarapannya bikin nasi goreng dan nasi goreng ini toppingnya semalam itu suami aku beli ayam ya beli ayam kriuk tapi tidak habis padahal beli dua gitu dan satunya gak habis jadi paginya aku buat untuk campuran nasi goreng bunda gitu jadi aku gak pakein telur jadi hanya ayam kriuk itu gitu bunda nah oke bunda kembali lagi ke video ini nah itu dia yang aku pegang bunda ada yang tau itu buah apa oh iya nanti ada spesial di video aku nanti di akhir video suami aku kasih tutorial tentang buah tadi ya bund mungkin kalo ada yang tau boleh komen-komen di komentar kolom komentar aku bund nah kembali lagi ke video ini adalah belanjaan aku hari itu ya bun hari itu hari apa tuh bun senin aku lupa hari minggu lupa bunda antara itu ya astagfirullahaladzim maaf ya bun jadi ini pak su yang beli ke pasar aku tidak ikut bunda jadi aku yang siangin nah sembari apa namanya menyangkan sayuran-sayuran aku akan sahabat-sahabat sahabat bun-bun dulu ya takutnya aku kelupaan gitu loh bun oke bun bismillahirrahmanirrahim halo sahabat bun-bun di luar sana sahabat online aku sahabatnya eno tayang masya Allah tabarakallah aku ucapkan banyak terima kasih yang sudah support channel eno tayang hingga detik ini dan yang sudah like komen dan subscribe untuk eno tayang aku ucapkan banyak terima kasih semoga Allah yang akan membalas kebaikan sahabat bun bun semua dan juga sahabat online ku semua dan tentunya yang sudah dengan segala keikhlasan dan ketulusan hati sahabat bun-bun yang sudah sudi mau meng-share video eno tayang ini ke tab komunitas dan ke media sosial yang sahabat bun-bun ada aku ucapkan juga banyak terima kasih semoga Allah yang akan membalas kebaikan sahabat bun-bun dan yang baru yang baru mengeklik dan baru melihat serta menonton video aku ini dan baru lihat aku ulangi lagi aku ucapkan banyak terima kasih dan salam kenal dari eno tayang semoga saja video aku dapat menghibur dan semoga ada yang bisa diambil manfaatnya dari video aku ya bun mohon maaf kalau masih banyak sekali ketidaksempurnaan dalam video aku mohon dimaklumi ya bun nah ini bunda kembali lagi ke video aku mau rencana itu bikin kolek lagi bunda ya Allah jadi ceritanya kemarin itu suaminya aku kan pergi keluar kota yang ke dusunnya ya bun ke pagar alam nah ini suami aku bawa lagi durian jadi beliau minta lagi bikin kolek karena bener-bener suka banget kolek buatan aku katanya bunda buat lagi ya oh ya sudah nanti insya Allah bunda buatin jangan lupa lagi pisangnya oke nanti gak dilupain itu pisang aku masukin semoga gak jadi makan di apa dijadikan satu nanti sama si ubi gitu kan bun nah ini suami aku juga kasih beli apa nih bun ubi ubi apa ya namanya ubi eh bukan ubi bunda labu ya labu kuning gitu nah seperti itu nah itu ada petai nah ini bawang merah eh sorry bunda bunda bawang putih bawang putih ini bawaan dari suami aku dari kampung gitu bunda boleh dikasih sama ayu ya ayu yang di dusun gitu beliau ini jualan bawang katanya masya Allah dikasihnya aku bawang ini bunda alhamdulillah barakallah buat ayu aku nah ini ayu ipar ya bun nah ini apa nih petai boleh beli di tinggir hutan katanya apa di pasar entahlah ya suami aku nah maaf ini telur kosong bunda tinggal dua jadi belum beli ya bun aku nanti ya kita beli ya bun oh iya itu ubinya ada dua yang putih sama yang kuning ya bun merah apa kuning itu gitu bunda jadi beli sayur-sayuran aja suami aku gitu kan karena untuk protein hewannya suami aku beli lagi-lagi dada filet ayam ya karena memang anak aku dan suami seneng banget itu gitu nah ini aku kembali lagi untuk masak nasi ya bun ini gak banyak aku masak hanya dua ya dua itu apa tuh namanya bun dua cantik ya nah ini dia alhamdulillah sudah selesai nah ini dia suami aku bunda alhamdulillah beliau ada di rumah karena istirahat ya belum aktivitas jadi ini aku minta tolong karena beras kami habis dan kebetulan pak suami bawa dari kampung karena memang enak banget ya beras dari kampung itu beda gitu rasanya jadi beliau itu beli aku minta tolong dibersihkan jadi yang lama itu dikeluarkan itu juga beras dari kampung yang lama itu bun jadi ini bener-bener aku terinspirasi banget sama bunda siapa ya ya Allah aku lupa bunda pokoknya aku pernah lihat channelnya aku pernah lihat videonya jadi bahwasannya yang bawah itu harus dikeluarkan dulu gitu ya bun jadi tumpal lagi yang baru gitu kan entah itu beras entah itu apa gitu kan jadi yang lama itu harus dikeluarkan dulu jadi ganti yang baru jadi yang lama bisa taruh di atas atau ditempatkan di wadah lain gitu ya bunda kebetulan aku taruh di wadah lain bunda yang hijau itu ya nah ini dia suami aku itu kalau ngesalah 10 ya 10 kilo eh 10 kilo apa bunda 10 liter ya ya pokoknya segitulah ya suami aku beli dari dusunnya gitu kan nah kemarin itu suami aku juga ke makam almarhum anak aku juga ya bun maaf ya bun jadi aku ada juga sedikit cerita sebenarnya anak sulung aku juga sudah tidak ada jadi beliau kemarin itu sempatkan untuk mampir ke makam anak aku yang pertama yang dimakamkan di dusun pagar alam gitu bunda nanti kita kasih lihat ya bun jadi alhamdulillah alhamdulillah insyaallah surga buat anak aku ya bun nah ini dia bunda sudah selesai juga ini pun alhamdulillah kita kembali lagi ke video bunda berasnya ini memang ada sedikit saja yang kotor maksudnya kayak kan biasa ya bun beras kalau dari kampung tuh suka ada yang agak masih kotor bukan kotor banget enggak gitu tapi dibersihkan dikit-dikit gitu kayak gini kalau bisa ditampi ditampi kebetulan aku enggak bisa nampi jadi aku nyucinya yang bersih aja gitu dan enggak apa-apa kata pak su gitu nah ini dia alhamdulillah sudah selesai dibantu sama pak suami lagi aku enggak bakalan bisa juga bu nuangnya kalau nuang pasti aku turunin tempatnya atau kalau enggak aku enggak nyampe karena jinjit paling aku kalau mau nuang nah ini sudah selesai alhamdulillah oke bun ini untuk selanjutnya review dari pak su ya ini buah saya enggak tahu namanya ini buah ini nah sarananya ini buah ini orang bilang belum buka sih di internet ini buah apa ini tuh tapi katanya ini obat-obat darah tinggi obat kolesterol tuh ini kayak melon penasaran aja ini cuma ada di kampung kemarin pulang kampung penasaran beli aja begelantungan penasaran mampir kita beli persis melon enggak ada biji juga bisa potong sebelum dikupas kan mana dicuci dulu kayak apa ya aduh bingung rasanya rasanya persis kayak melon persis kayak melon bismillah ini coba bun obat ini kan oke gue yang bikin saya penasaran mungkin temen-temen baru kali ini lihat ya ini buah saya baru kali ini lihat ini buah bijinya bijinya kayak gini ya bijinya kayak gini ya bijinya gini cuman yang bunda ini isinya persis rasanya kecucur gitu besis melon manis enggak baik enggak ini mengandung air butuhnya ini bu besis lonjong lonjong mangga bukan bu bukan mangga bukannya terong bukannya markisah bukannya apa ya baru saya pertama melihat buah ini tapi kegunaannya khasiatnya kata yang nanem buat darah tinggi buat kolesterol buat ada herbal herbal lah pokoknya gitu bu herbal ya oke kalau ibu tau tolong ya komen ini buah apa ya tau oke bu oke bu thank you bu dengan ibu terima kasih kepadam dan apa ya sifat sebuah sahabat sebuah tahan